halo halo jumpa lagi bersama saya meligo kali ini saya membuat sabun nah di dunia sabun ini memang baru ya bagi saya ya jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan ketika saya membuat sabun selain dia ada apa bubble nya jam sabun itu juga ada bubble walaupun udah kita ketok-ketok biar yang gak ada bubble dia masih ada juga suka cepat mengeras disini ya saya sharing halaman saya yang membuat sabun itu selalu cepat mengental ini semua minyak udah dicampur Nah kita cek naohnya berapa suhunya nah ternyata masih panas nah ini kita mau kasih dia dengan apa Citric Exit yang udah kita campur juga dengan air destilasi nanti resepnya ada di deskripsi bisa dilihat aja ini kita aduk rata sampai semuanya tercampur kita cek lagi suhunya nah suhunya udah 30 derajat nah ini udah bisa kita campur ke dalam minyak nah menurut saya kesalahan saya ketika saya mencampur minyak ini kan sudah itu saya aduk-aduk Nah itu saya mix ya blend saya blend itu mungkin ya pengaruh juga nah ini kita campur naoh ini kita jangan lupa saringnya biar dipastikan semuanya larut dan kalaupun ada yang enggak larut dia akan ada di saringan enggak tercampur ke dalam minyak ini kita kenakan ke stick blendernya pastikan ini ya semuanya habis dalam proses membuat sabun dan mencampur NaOH ke dalam air itu kita harus pakai pengaman ya harus pakai sarung tangan pakai kacamata pakai masker karena itu bahan kimia yang bisa bereaksi nah ini harusnya ini di blendnya sebentar aja nah ini mungkin saya kelamaan jadi dia cepat tidak mengeras nah ini kita blend dulu nah kalau di blend ini NaOH nya tercampur dengan rata dengan minyak nah tapi kalau kita akan mau mencetak dengan proses dingin jadi enggak usah terlalu lama sampai kental berjejak karena kita mau bentuk nanti susah nah ini tambahkan juga essential oil sesuai selera dan kita aduk rata ini harusnya diaduk-aduk rata aja enggak usah di blend ini udah mulai mengental nah ini kita bagi ya karena saya mau bagi warnanya mau saya kasih warna merah juga nah ini untuk warna membuat sabun pakai Mika nah mungkin juga kesalahan saya warna ini kan jadi merahnya itu enggak terlalu merah nah harusnya saya kasih air dulu nih harus kasih air dulu baru saya campurkan ke dalam minyak jadi biar warna merahnya itu jadi ya kalau ini kurang merah dia nah lalu kita cetak ke dalam cetakan jadi membuat sabun ini sembari kita mencari pengalaman dan bisa saling sharing nah ini walaupun dia dalam keadaan kental ini adonannya masih bisa kita cetak membuat sabun ini tinggal kita ratakan aja lalu mau saya kasih gelombang biar nanti pas saya mencampur warna merahnya itu dia masuk ke dalam rongga-rongga itu jadi bentuknya itu enggak beraturan lalu saya masukkan juga yang warna merah ini juga udah mulai mengental ini dia ya kalau misalnya sabunnya mulai mengental ini kita jadi panik jadi mau cepat-cepat ini memasukkan ke dalam sabunnya jadi idenya itu buyar ya karena panik dengan apa sabunnya ini mulai mengental jadi kita ratakan nah ini saya mau kasih dia ada love-love nya nah ini dari sabun yang saya cetak ini misalnya nih adonan ini saya buat nih hari besok kan kita mau keluarkan dia dari cetakan nah itu bisa kita bentuk kalau kita enggak mau kotak ini kita bisa bentuk nah ini saya bentuk love-love ya jadi biar mudah jadi saya bentuk dulu love-love lalu saya pasang ini sudah saya tempel tapi dia enggak mau menyatu saya tempel pakai air tapi dia masih lepas ya udah saya susun aja ya tapi hasilnya tetap bagus nah ini saya tekan-tekan biar dia menempel nah lalu atasnya baru ditambahkan sisa sabun tadi nah kita masukkan lagi adonan yang tersisa nah kita isi di rongga-rongganya dan jangan lupa setelah menuang semuanya ini wadahnya ini kita hentak-hentakan agar bubble yang terbentuk di dalam sabun ini lebih sedikit dan kalau bisa enggak ada bubble-nya nah ini saya masih ada bubble-nya ya nanti pas di akhir akan kelihatan nah ini kita ratakan nah ini kita ratakan ini udah saya tekan-tekan biar enggak ada bubble-nya ini kita ratakan biar dia sama rata nah kalau gini dia bagus ya kelihatan lalu untuk mempercantik atasnya ini ada sisa dari bentuk love-love itu saya bentuk untuk di atasnya ini saya hancurkan ya itu sempat saya cetak juga tapi enggak jadi mau saya kasih di atasnya aja biar warnanya lebih cantik ada hijau-hijaunya nah ini sudah ada di atasnya lalu kita tekan-tekan biar dia menempel jadi kayak daun-daun kayak gitu ya setelah rata dan rapi nah ini akan kita simpan dan kita istirahatkan selama 24 jam kalau lebih juga boleh adonan akan semakin keras nih ini sabunnya udah udah jadi ini sudah bisa kita potong nah kalau nggak ada pisau pemotong bisa aja pakai pisau dapur atau potongan roti itu bisa juga nah bagus juga ya modelnya jadi warna merahnya itu dia nggak terlalu merah kayak mendekati urin jadi seperti ada bayangan kayak gitu ya ada love nya ini kita potong lagi jadi kita potong sampai semua sabun ini habis nah ini bisa dilihat ya di sabunnya ini ada rongganya tuh ya masih ada rongga ya yang itu juga tuh lihat tapi enggak apa-apa itu nanti bisa kita rapikan karena ini sabunnya masih lembut ya jadi bisa kita gosok-gosok untuk menutupi lubangnya terima kasih sudah mau mendengarkan sharing saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!